Warga kaum Sofian CS menuntut pengembalian 70% hak tanah sesuai hasil konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan tersebut ditunjukkan salah satu warga dengan memasang sepanduk di lokasi tanah yang akan digusur oleh pemerintah guna pembuatan jalur dua bypass. Basri menuntut pemerintah Kabupaten Padang Preaman segera menyelesaikan kejelasan tanah yang terkena proyek tersebut. Berdasarkan hasil konsolidasi pemerintah Padang Preaman tentang penetapan lokasi tanah yang terkena proyek pembangunan jalan Padang Bypass tahap 2 dan kebijaksanaan penyelesaian masalah tanah, bangunan dan tanah masyarakat yang terkena jalan Bypass Padang. Pemerintah memberikan sertifikat tanah gratis kepada pemilik tanah yang terkena proyek atas tanah tersisa 70% dari luas tanahnya. Sementara tanah-tanah itu belum diselesaikan penataannya. Sehingga masyarakat tidak bisa menguasai tanah dalam seketsa konsolidasi. Menurut Basri, sudah puluhan tahun belum ada etikat baik dari pemerintah Padang Preaman terkait kejelasan tanah yang harusnya dimiliki oleh kaum Sofian CS. Belum bisa dikuasai sampai saat ini. Sebelumnya, pemerintah Padang Preaman melalui Bupati Ali Mukni sudah melakukan perjanjian dengan pihak keluarga Basri dan kaum Sofian CS untuk segera menyelesaikan tanah tersisa. Secara tertulis, tapi sampai sekarang belum ada etikat baik untuk menyelesaikan seketa tanah tersebut. Sementara Basri dan Komnya tidak menuntut ganti rugi tanah yang sudah digarap tersebut, hanya menuntut kejelasan tanah konsolidasi yang 70% itu. Karena sertifikat tanah konsolidasi tersebut sudah ditangan, tetapi tidak dapat dimiliki karena pemilik tanah yang akan dikonsolidasi menolak tanahnya diserahkan. Tindakan Bapak Selain itu, pemasangan Spanduk juga dilakukan oleh Sofian CS. Agar masyarakat Padang secara umum tahu permasalahan tanah Baipas dan Bupati Padang Preaman dapat menyelesaikan dengan cara cepat sebelum tempatnya diesekusi untuk pelebaran jalur dua Baipas.